Intro Film Garapan Syamil Otsman ini merupakan remake dari judul yang sama pada tahun 1987 Bercerita tentang liburan sebuah keluarga yang berujung petaka setelah kehilangan si putra bungsu Pencarian pun dilakukan hingga berbulan-bulan lamanya Namun tak jua mendapat petunjuk dimana keberadaan anak malang itu Sang ibu sampai jadi gila akibat kejadian mistis dan teror gaib yang terus menipat di tengah suasana berduka Mereka mulai berpikir ada kesalahan besar yang dilakukan di masa lalu Mampukah mereka mengungkap rahasia dibalik hilangnya si putra bungsu? Berikut ceritanya Intro Siaran berita pada tahun 1994 mengabarkan kesuksesan program Tahun Kunjung Malaysia Yang berhasil menarik wisatawan asing hingga mencapai lebih dari 1 juta jiwa Bahkan pada tahun 2007 bisa mengungguli ekspektasi dan dikunjungi lebih dari 20 juta wisatawan luar negeri Di sisi lain, berita turut menyiarkan kejadian pelik yang menimpa Datuk Sri Megat Afdal Pria yang menjabat sebagai ketua Holding Berhad Tanjung Pasir itu diduga melompat dari lantai paling atas kantornya di siang bolong Polisi masih menginvestigasi kejadian itu dengan melakukan introgasi pada sang istri Datin Simeri Abdullah Said Wanita itu berjanji akan memberikan keterangan pers ke media besok pagi untuk menyangkal segala tuduhan atas kematian suaminya Dari kondisi jasad sang Datuk Sri Megat, tak ada tanda-tanda kekerasan hingga kasus itu masih diklarifikasi sebagai tindakan berbahaya bundir Di waktu yang sama, Datin Sri Meri menulis surat berisi penjelasan panjang tentang apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya Ia memberikan surat itu pada supir pribadi dan meminta agar surat klarifikasi tersebut tersebar ke semua awak media yang sudah menanti penjelasan darinya Sang asisten pribadi tampak sibuk mengemasi pakaian dan barang-barang Datin Sri Meri yang hendak kabur dari kediamannya sendiri Setelah sang asisten pribadi melangkah pergi dari kamar, Datin Sri Meri buru-buru mengunci pintu dan mengambil semua harta berharga dalam berangkas Tak berselang lama, listrik dalam rumah itu padam disertai suara teriakan wanita mengerikan Datin tahu ada hal buruk yang tengah terjadi kala itu Benar saja, gagang pintu kamar kembali berputar hingga membuat sang Datin panik bukan main Ia berlari mendekati jedela namun tak mungkin baginya untuk melompat dari lantai dua Seketika itu Supir pribadi Datin Sri Meri yang ditugaskan untuk menebar surat klarifikasi justru kembali masuk kamar dengan tubuh bersimbah darah Pria itu mengerang seperti monster haus darah sementara asisten pribadi Datin Sri terkapar tak bernyawa tepat di depan kamar sang majikan Pria berseragam supir itu melangkah masuk ke kamar Datin Sri Meri dengan langkah sempoyongan dan araman mematikan Dari dalam lemari Datin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana supir pribadinya bisa berubah menjadi monster memomokkan Pria itu memuntahkan banyak potongan daging yang dikunyah dalam mulutnya hingga tiba-tiba Meski jantung berdegup kencang Datin Sri berusaha untuk tetap diam dan menutup mulut dengan tangannya sendiri Seolah merontak kesakitan pria itu tergeletak dan tak bergerak lagi Meski hatinya terasa sedikit lebih lega tampaknya ada sosok lain yang muncul di atas kepala sang Datin Darah hitam ngetal menetes tepat di kening wanita itu hingga membuat Datin Sri ketakutan Ia melongok tepat ke atas kepala namun tak ada apapun yang terlihat di sana Suara gesekan kain tiba-tiba terdengar dan ternyata Film pun dimulai Puluhan tahun setelah kejadian itu Ramlah bersama keluarga besar pulang ke kampung halaman untuk menjenguk sang ayah yang baru saja berulang tahun Ramlah meminta kedua anaknya Marina dan Shaiful untuk membantu menurunkan barang bawaan sebelum pergi bermain Tetangga Ramlah di desa turut menyambut kedatangan putri Pak Karim yang lama merantau di ibu kota Ramlah langsung menyapa Pak Saleh dan menanyakan keberadaan ayahnya Sambil menuju ke belakang rumah Pak Saleh berkata jika Tan Sri Karim sedang hobi bercocok tanam akhir-akhir ini Ramlah lari ke belakang untuk memberikan kejutan pada sang ayah tercinta Mereka saling berpelukan untuk melepas rindu Karim tak menyangka di tengah kesibukan anaknya Ramlah masih sempat pulang untuk menjeguk dirinya yang kini kesepian Karim menyedir pekerjaan menantunya Hamdan yang terlalu sibuk bekerja di kampus sebagai dosen Melihat Hamdan menghampiri Karim tampak tak begitu senang dan melangkah pergi Ramlah berusaha mencairkan suasana dan berkata jika Hamdan baru saja mendirikan perusahaan baru di Kuala Lumpur hingga membuat kesibukannya bertambah Karim sama sekali tak terkesan dan berkata jika perusahaan itu sebagai batu loncatan Karena saat tua nanti Hamdan akan pensiun mengajar Tak berselang lama Marina dan Syaiful menyapa sang kakek dengan pelukan hangat Setelah berbincang santai mereka masuk ke dalam rumah untuk bermain di rumah kakeknya Syaiful asik bermain dengan mobil remote kontrolnya hingga menabrak satu kamar di ujung lantai dua Syaiful iseng mengitip ke dalam kamar namun teriakan Marina terdengar lantang dari kamar seberang Marina memperingatkan adiknya untuk tidak masuk ke kamar itu seperti kata kakek saat Idul Fitri tahun lalu Karena larangan adalah perintah Syaiful langsung masuk ke kamar itu dan mengejek kakaknya sebagai anak penakut Marina mengitip ke dalam kamar terlarang itu dan meminta Syaiful untuk segera keluar sebelum ia mengadu ke kakek Karim Tepat di dalam kamar itu terpajang foto masa muda kakek dan nenek serta berbagai kenangan masa lalu keluarga yang sangat bahagia Anaknya foto datin Sri Meri turut terpampang berdiri di samping kakek Karim Marina yang penasaran membuka kain putih dan menutupi layar besar seketika itu Sosok benda berwujud manusia berdiri tepat di depan jendela Marina terkejut melihat hal itu namun saat kembali memperhatikan layar benda berwujud manusia itu semakin mendekatinya Marina yang ketakutan melangkah perlahan menjauhi layar hingga tiba-tiba Trik Syaiful untuk menakut-nakuti kakaknya sukses berat hingga membuat Marina menahan tangis setelah terperosok menabrak vas bunga di lantai Mendengar keributan Ramlah dan Hamdan bergegas menyambangi kedua anaknya itu Sambil beristighfar Ramlah memarahi mereka berdua yang sangat nekat masuk ke kamar kakek Karim meski sudah berulang kali diperingatkan untuk tidak memasukinya Ramlah bergegas membereskan pecahan vas bunga hingga sebuah ingatan membawanya ke masa lalu Saat seusia Marina dulu Ramlah menyaksikan dengan kedua mata bagaimana ibu selalu bertengkar minta cerai pada sang ayah Karim menanakan istrinya Melor yang terus memberontak dan memecahkan vas bunga yang sama Lamunan Ramlah tersingkap begitu kakek Karim memasuki kamar dan merebut bunga dari tangan putrinya Dengan wajah sendu Karim berkata jika vas bunga itu adalah benda kesukaan Melor istri kecintaannya Melihat semua bunga dalam vas itu berserakan, kakek Karim menangis terseduh dan merintis seperti hati yang tersayat perih Malam harinya, anak-anak memberikan kejutan berupa kue ulang tahun untuk kakek kesayangan mereka Nah asnya, suasana hati kakek tak kalah berantakan dari vas bunga Melor yang luluh lantak seperti diterjang ombak Untuk merubah suasana canggung malam itu, Shaiful meminta kakeknya untuk memainkan satu lagu dengan piano Kakek langsung beranjak dan menekan tiap toots piano itu hingga nada indah mengalun lembut di telinga mereka semua Tak hanya pandai bermain piano, suara lembut kakek Karim kembali membawa ingatan Ramlah tentang kenangannya bersama ibunya Karim berkata jika nenek Melor sangat menyukai lagu itu dan sering menyanyikannya sambil bermain piano Ramlah teringat bagaimana ibu cantiknya menyanyi dengan suara emas nan lembut seolah dunia sangat indah untuknya Kisah keluarga sempurna itu hanya bertahan beberapa tahun hingga ibu menggugat cerai sang ayah Ramlah menangis mencari keberadaan ibunya yang menghilang di pagi hari Karim berkata jika ibu telah pergi meninggalkan mereka dan tak akan pernah kembali lagi Shaiful yang duduk di samping kakeknya bertanya tentang perasaan kakek yang telah berpisah lama dan hidup sendirian Marina kembali memperingatkan adiknya untuk jaga sikap Apalagi ibu Ramlah sudah memperingatkan mereka untuk tidak membicarakan nenek Melor di depan kakek Karim Kakek menjawab dengan senyuman Ia selalu menyimpan kenangan istrinya diingatan yang akan tetap hidup selamanya Seperti yang dikatakan Melor padanya Ramlah teringat saat ibunya mengancam Karim dengan pecahan vas bunga itu Saat darah mengalir dari telapak tangannya Ibu bersumpah bahwa hidup Karim tak akan pernah tenang selama-lamanya Ramlah beranjak dari meja makan mengajak Marina dan Shaiful untuk segera masuk kamar Hamdan berkata jika mereka akan pergi piknik di esok hari Ia tak mau anak-anak terlambat bangun karena begadang semalaman Setelah anak-anak pergi Ramlah meminta sang ayah untuk tidak menceritakan sosok nenek Melor pada kedua anaknya Karim merasa tak ada yang salah dengan ceritanya karena Marina dan Shaiful adalah cucu Melor juga Ramlah berteriak mengatakan bahwa ibu tidak akan pernah peduli dengan mereka semua Ia hanya ingin ayah sadar tentang kejahatan yang dilakukan ibu selama ini yang terus menyusahkan hati Karim Ramlah meminta maaf pada sang ayah karena dirinya hanya berakhir sebagai ibu rumah tangga Meski Karim susah payah menguliahkannya ke luar negeri Ramlah menegaskan ia rela meninggalkan semua karir sebagai lulusan luar negeri Hanya untuk memastikan anak-anak mendapat kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua Ia tak mau Marina dan Shaiful merasakan kesedihan yang sama seperti Ramlah dulu saat ditinggal ibunya tanpa sebab yang jelas Di waktu yang sama, Marina menyalakan lampu tidur dan menyelimuti tubuhnya untuk segera beristirahat Berulang kali, anak itu mendapat gangguan polterjis di mana kursi kuyang di kamar mulai bergerak sendiri Marina memberanikan diri untuk tetap tidur di sana Namun gerakan kursi kuyang itu makin kencang dan tak terkendali tiba-tiba Mengetahui kakaknya ketakutan, Shaiful memberi walkie-talkie agar mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain Shaiful mengajarkan bagaimana cara menggunakan alat komunikasi jarak jauh itu Ia menamai dirinya sebagai gagak satu, sementara Marina adalah gagak dua Saat mereka bercengkrama berdua, lampu tidur putar milik Marina mati secara tiba-tiba Ramlah dan Hamdan yang hendak memadukasi pun terpaksa menghentikan gelora cinta mereka Karena anak-anak berlari menghampiri dengan wajah ketakutan Mereka berteriak, ada seseorang yang mengganggu di kamar Ramlah dan Hamdan menyambangi kamar anak-anak untuk memeriksa Setelah mengetahui penyebabnya, Hamdan pun berkata jika kabel lampu itu tidak terpasang dengan benar Hingga terbakar dan tak bisa menyala lagi Untuk menanakan rasa takut di hari pertama tidur di rumah kakek Ramlah dan Hamdan berjanji akan terus melindungi kedua anaknya Sembari mendekat penuh kehangatan Pagi harinya, Marina bermain istana pasir bersama ibu Sementara Shaiful sibuk menjelajah bersama sang ayah Marina beranjak pergi untuk mencari kerang Dimana Ramlah memperingatkan putrinya untuk tidak terlalu jauh perginya Shaiful yang mendengar suara burung langsung menghubungi kakaknya menggunakan walkie-talkie Ia mengajak Marina untuk menghampiri suara burung yang terdampar tak jauh dari bibir pantai Saat Shaiful pergi ke arah burung itu, Hamdan meminta si putra bungsu untuk kembali mendekat bersamanya Di waktu yang sama, Karim menghampiri Ramlah yang duduk termenung sendirian Karim membenarkan perkataan Ramlah yang menuduh ibunya sebagai orang jahat Ia bukan tak menyadarinya, namun membenci orang adalah hal yang paling mudah Sedangkan memaafkan orang yang pernah berbuat jahat pada kita adalah hal tersulit yang harus ditaklukkan dalam hidup Karim mengaku sudah sejak lama memaafkan Melor dan berharap Ramlah bisa melakukannya juga Hamdan yang menjelajah bersama Shaiful mendapat telepon penting dari kantornya Saat Hamdan sibuk dengan tugas-tugasnya, Shaiful sibuk memperhatikan bebatuan dengan menggunakan teropong mainan Sosok bayangan mahluk hitam tampak menyelinap di balik bebatuan hingga membuat Shaiful makin penasaran Ia memutar lensa teropong itu semakin mendekat dengan bebatuan besar di tengah pantai tiba-tiba Shaiful menengadakan kepala di mana tubuhnya berteleportasi hingga berada di ujung atas bebatuan tinggi Seiring mainan teropong Shaiful yang jatuh ke pasir, Ramlah dikejutkan dengan teriakan Marina di ujung pantai Tubuh gadis kecil itu dipenuhi darah sementara bangkai burung gaga berjatuhan di sekitar Marina Kakek Karim sangat shock melihat kejadian itu hingga kakinya lemas dan jatuh tersungkur ke tanah Ramlah mulai panik mengetahui Shaiful berdiri di atas batu terjal yang menculang tinggi di tengah lautan Ia berlari menyambangi anaknya sementara sang ayah jatuh pingsan tak sadarkan diri Dalam kondisi carut-marut, Ramlah sampai terjatuh ke dalam air dan melihat sosok misterius memeluk buah hati kesayangannya itu sembari menyeretnya pergi Hamdan turut berlari menyelamatkan Ramlah hingga membuat Shaiful menghilang dalam sekejap mata Marina masih duduk di tepian menjaga kakeknya yang tak kunjung siuman Di bawah bebatuan besar, teropong mainan Shaiful tergeletak hingga membuat Ramlah marah besar pada hamdan yang tak becus menjaga anak-anak Setelah pencarian tak membuahkan hasil, malam itu polisi datang untuk meminta keterangan Ramlah mencoba menjelaskan si detail mungkin tentang kejadian di pantai siang tadi Ia mencoba jujur dengan mengatakan ada sosok misterius dengan kuku hitam panjang yang membawa Shaiful entah kemana Polisi itu menggabarkan sosok misterius dari kesaksian Ramlah dan berjanji untuk mentaskan proses pencarian Ramlah bergegas pergi ke dapur untuk membuatkan telur dadar favorit Shaiful Hamdan sangat merasa bersalah dan meminta maaf pada istri tercintanya itu Ramlah justru berkata jika ia tak bisa membiarkan Shaiful lapar saat pulang nanti karena seharian anak itu belum makan Di malam yang kian larut, Ramlah masih menunggu di balik pintu rumah dengan makanan di atas meja berharap Shaiful berjalan kaki pulang sendiri Hamdan dan Marina yang kelelahan sampai ketiduran di sofa ruang tengah mengkhawatirkan kondisi adik kecilnya Tak berselang lama, Ramlah mendengar suara gangguan dari belakang rumah diselingi kedipan lampu yang menderu seketika itu Sosok bayangan hitam tampak menyitip dari luar pintu di mana Ramlah masih berjalan menyusuri dapur Saat lampu terpejam, ia bisa mendengar suara rintian Shaiful yang berlari di depan rumah Shaiful berkata sangat lapar dan ketakutan Ramlah mencari ke sekeliling rumah namun tak juga menemukan putra bungsunya Ia mencoba membangunkan Hamdan namun suara dentuman kembali mengejutkannya Seketika itu Bayangan hitam kembali melesat naik ke lantai dua diiringi teriakan Shaiful dari dalam kamar Ramlah berlari mengejar anak itu dan melihat tenda selimut yang masih berdiri di tengah ranjang Boneka yang tersimpan di dalam lemari bergerak sendiri diiringi dengan lampu tidur yang menyala Saat Ramlah hendak mematikan lampu itu, tiba-tiba tangan misterius menyeretnya dan Hamdan terkejut melihat Ramlah berteriak isteris di dalam selimut anaknya Ramlah makin panik mencari keberadaan Shaiful yang suaranya terdengar berada di kamar itu Hamdan mencoba menyadarkan istrinya jika Shaiful belum ditemukan Pencarian anak hilang di pantai menjadi sorotan media yang terus memantau perkembangan terkini Pagi itu sudah lebih dari 24 jam Shaiful menghilang namun pihak kepolisian belum mendapat tanda-tanda keberadaannya Ternyata Shaiful adalah cucu dari Tansri Abdul Karim yang merupakan gelar tertinggi kedua federal Malaysia Gelar Tansri diberikan atas gendak dari yang dipertuankan agung untuk warga negara yang dianggap layak untuk menerimanya Bebarangan dengan hilangnya Shaiful, kakek Karim yang jatuh pingsan bertahan di rumah sakit setelah didiagnosa stroke oleh dokter Hamdan pamit pergi untuk ikut dengan warga mencari keberadaan Shaiful Ramlah langsung beranjak ingin ikut juga Hamdan meminta istrinya untuk tetap di rumah menjaga Marina yang sendirian Setelah Hamdan pergi, Ramlah pergi ke rumah sakit bersama Marina untuk menjenguk kakek Karim Dokter menuturkan jika Tansri menderita anemia dengan sel darah merah yang sangat rendah Beberapa bagian organ dalam ikut rusak hingga terjadi komplikasi Ramlah tak pernah mendengar keluhan penyakit apapun dari sang ayah Saat Pak Saleh datang menjemput, Ramlah pun bertanya bagaimana kondisi ayahnya selama tinggal sendirian di rumah Pak Saleh menuturkan jika sejauh ini Tansri selalu sehat bugar dan tidak mengeluhkan adanya penyakit Ramlah meminta Pak Saleh untuk mencari ustadz yang bisa menolong ayahnya Sembari menunggu pertolongan tiba, Ramlah bermunajat pada Allah menjalankan sulat dan berdoa dengan khusyuk Ia meminta agar Shaiful segera ditemukan dan penyakit ayahnya diangkat hingga sembuh seperti sedia kalah Tepat setelah usai berdoa, Ramlah mendengar suara Shaiful minta tolong dari kamar kakek Karim Ramlah masuk ke kamar itu dimana Shaiful menangis mengetahui sang ibu tak bisa melihatnya Shaiful berkata jika dirinya ada di kamar itu namun Ramlah tak bisa melihat keberadaan anak itu Melihat beberapa kaset rekaman di atas meja, Ramlah memutar video lama di masa kecil Saat itu Karim masih muda bermain riang gembira bersama anak istrinya Ramlah berair mata mengingat kejadian penih di masa lalu saat Melor melukis berbagai macam mantra untuk mengutuk suaminya sendiri Printer dalam kamar itu mencetak beberapa foto jendela kamar Ramlah melihat ada sosok mengerikan yang berdiri tepat di belakangnya dari foto yang tercetak sendiri Sosok itu semakin mendekati Ramlah hingga berada tepat di balik bungkungnya Ramlah berteriak membalikan badan namun tak ada siapapun di dekatnya Suara Shaiful kini terdengar berada di dalam lemari pakaian Ramlah membuka lemari itu sembari memperhatikan isi dalamnya tiba-tiba Sosok hantu mengerikan keluar dari lemari merangkap mendekati Ramlah yang histeris ketakutan Ia keluar dari kamar ayahnya dan masuk ke kamar Marina Gadis kecil itu duduk santai sembari mengayunkan kursi goyang di depan jendela Ramlah mencoba mendekati anak gadisnya itu namun ternyata Marina merengek jika perutnya terasa keroncongan sembari menyantap hati mentah Ramlah sampai mual melihat penampakan itu Sementara Marina keluar dari bawah meja dengan mulut dan tubuh yang penuh darah Seketika itu Marina yang asli membangunkan ibunya dari delusi yang mengerikan Malam harinya Marina tidur di samping Ramlah di mana Hamdan baru kembali setelah pencarian panjang Hari itu Shaiful masih belum bisa ditemukan juga hingga membuat Ramlah tak bisa terlap Wanita itu sampai takut jika dirinya menjadi gila dikarenakan kehilangan seorang anak Saat terbangun di pagi hari Marina sendirian diranjang dan keluar untuk mencari keberadaan ibunya Kala itu Ramlah bersama Pak Saleh setelah melihat ritual sakral yang dilakukan oleh seorang bomoh Ramlah cukup becewa dengan Pak Saleh yang tidak mencari ustad Namun mengundang dukun untuk menjelajah sekitar rumah Pak Saleh menuturkan jika dukun itu bukan sembarang dukun Caya adalah tetua di desa mereka yang tahu seluk beluk semua makhluk pengganggu Semua warga desa selalu meminta bantuan Caya jika ada yang sakit ataupun kehilangan barang benda Melihat ada Marina di sana Ramlah meminta anaknya untuk segera masuk rumah Setelah semua sesaji siap Caya duduk manis sambil merokok dan merapalkan mantra Marina sangat penasaran dengan ritual dan bersembunyi di balik pepohonan untuk melihat Caya beraksi Setelah merapalkan mantra pemanggil iblis Caya berkata jika makhluk yang menculik Saiful sedang berada di sekitar mereka Saiful dibawa ke alam roh untuk dijadikan sebagai tumbal Caya kini membaca mantra tepat di samping kambing hitam sebelum menebas lehernya seketika itu Caya yang kerasukan setan pun langsung melahap isi perut kambing mentah-mentah Sang asisten mengingatkan Caya untuk jangan terlalu gila dalam berakting karena bayaran sudah diberikan di muka Mendengar hal itu Caya langsung menggigit telinga pria itu hingga lepas Marina berteriak ketakutan melihat kejadian itu dan jadi sasaran kemurkaan iblis jahat 6 Gadis kecil itu dikejar oleh Caya yang kerasukan setan Sementara Ramlah berhasil menangkap Caya dan menyelamatkan Marina dari kejaran iblis sesat Caya merengek dimana suaranya berubah jadi suara Saiful Ia memeluk tubuh Ramlah dimana Saiful tampak tersesat di alam lain dan meminta bantuan pada ibunya itu Tak berserang lama suara Saiful berubah menjadi suara Melor ibu kandung Ramlah Melor berkata jika ia sangat ingin merawat dan mengasuh cucu kesayangannya itu Ramlah mendorong tubuh Caya dengan penuh kebencian hingga membuat iblis itu melayang pergi Ramlah berlari kembali ke kamar ayahnya dan menemukan kalung hijau yang dipakai ibu Ia pun teringat dengan sosok iblis yang keluar dari bawah lemari dan menyeretnya siang tadi Dimana iblis itu mengenakan kalung yang sama seperti milik ibunya Ramlah berlari ke rumah sakit dimana ayahnya sudah sadar dari koma beberapa malam Setelah dokter pergi Ramlah berkata jika ia tahu siapa yang menculik Saiful Ia menunjukkan foto di buku kitab ibunya yang berupa simbol ilmu hitam Ramlah bersungut-sungut menceritakan masa lalu ibunya yang bersumpah akan membuat hidup sang ayah tak tenang Hamdan menyusul ke rumah sakit dan menenangkan Ramlah yang berteriak kencang di dalam kamar pasien Hamdan kesal dengan sikap Ramlah yang tidak mengurus Marina hingga anak itu kelaparan karena tak makan sedari pagi Ia meminta Ramlah untuk menguatkan satu sama lain Sementara dirinya ikut mencari keberadaan Saiful di luar rumah Di waktu yang sama sosok iblis mengerikan itu duduk di atas tubuh Karim bersiap untuk membalaskan dendamnya Darah yang diinjeksikan ke tubuh Karim pun melesat kencang hingga pembuluh darah di matanya pecah dan menjalar ke gendang telinga Tampaknya otak Karim telah rusak parah dikarenakan tekanan darah yang sangat tinggi Ranjang rawatnya menyembul ke atas hingga tubuh Karim tertekuk menjadi dua bagian yang sama Mendengar suara teriakan dari kamar ayahnya, Ramlah berlari untuk memeriksa ternyata Karim terkapar bersimbah darah di lantai rumah sakit hingga tak bernyawa lagi Malam itu pengajian digelar untuk mendoakan arwah Karim di kediamannya Warga turut datang meski hujan badai melanda di sepanjang jalan Saat mereka membaca yasin bersama, Marina yang kelaparan membuat mie instan dan makan sendirian di belakang Ia mencoba mainan walkie-talkie pemberian saiful berharap bisa menemukan keberadaan adiknya yang malang Hamdan tak kuasa menahan air mata mengetahui putrinya menangis sambil memanggil nama adiknya Di malam yang telah larut, Ramlah enggan memejamkan mata dan memilih duduk di sofa di samping jasad ayahnya sambil membaca doa Tepat pukul 3 pagi, Ramlah kembali mendengar suara saiful yang memanggil dari antah berantah Suara dentingan piano diiringi tuts yang tertekan dengan sendirinya membuktikan adanya eksistensi gaib di sekitar rumah itu Saat Ramlah mendaratkan jari jemarinya ke piano, penutup tuts menjepit tangannya hingga berdarah Ramlah menjerit kesakitan dan menarik tangannya dari piano itu Anehnya, darah yang semula mengucu deras kini sudah tak terlihat lagi Ramlah langsung mengucap ikstifar sembari mengusap tangannya sendiri Seketika itu, muncul mobil remote control saiful yang melesat cepat ke arah meja makan seketika itu Ramlah bergegas menyalakan senter dari hpnya dan mencari keberadaan bayangan saiful Sosok berwarna hitam lekam itu melesat kian kemari hingga membuat Ramlah kebingungan melihatnya Menyadari ada yang salah dengan kejadian itu, Ramlah mencoba berkomunikasi dengan sosok jin yang selama ini menculik anaknya Ia memohon agar saiful dikembalikan ke dunia manusia Mobil-mobilan saiful kembali bergerak menabrak jasad karim yang matanya membuka dengan sendirinya Ramlah, shock bukan main melihat jenazah ayahnya dikerumuni banyak jin yang berjubah hitam Semua makhluk itu mengangguk dengan kompak sembari merapalkan mantra yang tidak dimengerti oleh bahasa manusia Di tengah-tengah sosok hitam itu, Hamdan memangku Marina sambil berkata jika Ramlah sedang sakit dan tak bisa menjaga anak-anak Seketika itu, sosok iblis wanita muncul dari belakang Hamdan menatap ke arah Marina dengan mata tajam Semua jin bertudung hitam itu melongok ke arah Ramlah hingga membuat wanita itu terduduk lemas ketakutan Saat dilihat kembali, semua sosok mengerikan itu menghilang dan hanya tersisa jasad ayah Ramlah yang berselimut selendang biru Pemakaman dihelat tepat di pagi harinya dengan diiring tangisan Ramlah juga Marina Sambil melamun, Ramlah berkata saiful sempat sakit kuning 12 hari setelah lahir ke dunia dan ditahan oleh pihak rumah sakit Ia mengeluhkan sikap Hamdan yang selalu memprioritaskan pekerjaan daripada keluarganya sendiri Melihat perubahan sikap istrinya, Hamdan meyakini jika Ramlah sakit jiwa Perdebatan kembali terjadi semakin sengit di antara mereka berdua Marina hanya bisa menangis sendirian di dalam kamarnya terlebih lagi mendengar ayah ibu bertengkar hebat Di waktu yang sama, polisi masih melanjutkan proses pencarian dan meminta sarjan untuk membawa anggota turun gunung Saat hendak pergi ke lokasi pencarian, seorang petugas menemukan pakaian bersimba darah yang diduga itu adalah milik Shaiful Marina yang duduk di kamar mendengar suara dari walkie-talkie-nya dan memanggil adiknya berulang kali Tak berselang lama, boneka yang tersimpan di lemari bergerak sendiri seiring dengan pintu kamar yang membuka Marina yang ketakutan beranjak dari tempat tidurnya hingga tiba-tiba Ramlah yang melamut sendirian di lantai bawah mengupas kukunya sendiri namun tidak terasa sakit karena ia berhalusinasi Marina menangis memanggil ibunya dengan nafas tersenggal setelah melihat penampakan mengerikan Ramlah ikut melihat anak gadisnya kencing berdiri menatap ke atas kepala ternyata Ramlah yang menolak ke atas tidak bisa melihat penampakan sementara tubuh Marina diseret oleh hantu dan dikunci di dalam kamar kakek Karim Ramlah yang panik masuk melalui pintu samping dan menemukan Marina dijuburkan ke bak mandi oleh iblis keci itu Ramlah mengira anak gadisnya adalah puaka atau iblis jahat Ia menenggelamkan kepala anak gadisnya sendiri hingga Hamdan memisahkan mereka berdua Sesampanya di ruang tamu polisi memberikan pakaian Saiful pada Ramlah dan menangis melihat baju putra bungsunya itu Ramlah bersikeras mengatakan jika baju itu bukan milik Saiful karena anaknya masih hidup di culik setan Ia mendesak Hamdan untuk lanjut mencari Saiful sampai ketemu Hamdan sudah sangat lelah dengan sikap anak istrinya dan membawa Marina pergi bersamanya Meski wanita itu berlari kencang mengejar putrinya Hamdan tetap pergi meninggalkan Ramlah sendirian di sana Seketika itu listrik rumah kembali padam kecuali satu lampu di kamar Saiful Suara anak itu masih menggema di telinga Ramlah dengan lembut memanggil ibunya Ramlah memberanikan diri untuk naik dan memeriksa sumber suara yang berasal dari dalam tembok rumah Ramlah meruntuhkan lemari buku dan menghancurkan dinding rumahnya sendiri Nah asnya Saiful sama sekali tak ada di sana Ramlah mulai menyalahkan ibu sebagai penyebab malapetaka yang menerpa keluarganya Ia menghancurkan foto ibu Melor hingga hancur berkeping-keping Kali ini ia menemukan ruang rahasia di dalam kayu yang menuju ke loteng rumah Di waktu yang sama Hamdan semakin jauh dari rumah Ramlah berharap mendapat kehidupan yang jauh lebih baik di buku kota nanti Marina membuju ayahnya untuk kembali ke rumah kakek karena ibunya membutuhkan pertolongan Marina juga baca cerita terkait penampakan setan yang muncul di hadapannya Hamdan sama sekali tak mempercayai hal mistik dan meminta Marina untuk berhenti mengarang cerita Sesampainya di loteng rumah Ramlah menemukan berbagai barang kuno peninggalan ibunya Seonggok mayat manusia dengan kalung hijau yang meleleh di leher tampak seperti jasad ibunya yang telah lama mati Ramlah menemukan potongan artikel berita yang mengembarkan kematian Datuk Sri Afdal tepat di tahun 1994 lalu Sementara sang istri, Datin Sri Mary Abdullah masih dalam pencarian oleh pihak berwenang untuk dimintai keterangan Selang beberapa bulan kemudian, Tan Sri Abdul Karim, ayah Ramlah ditunjuk sebagai penerus Tanjung Sri Holding Berhad yang tadinya milik Datuk Afdal Tepat di atas meja, terselip foto Datuk Afdal beserta istrinya lengkap dengan paku dan pisau Ternyata mereka saling mengenal satu sama lain seketika itu Ramlah dirasuki oleh iblis kecil hingga melihat kejadian di masa lalu saat ayah ibunya bertangkar hebat Melor tak terima mengetahui Karim berbuat sesat dan merapalkan ilmu hitam Ternyata Karim sengaja mengirim polong dan jin untuk mengganggu keluarga Datuk Sri Afdal Tak hanya itu, Karim sudah mempraktekan ilmu pesugihan itu sedari lama jauh sebelum ia mampu membeli rumah mewah itu Karim terpaksa melakukan semua hal itu agar anak istrinya tidak hidup melarat dan kesusahan Melor memilih untuk bercerai atau mati daripada hidup menjadi hamba iblis Melor mengancam hendak membawa Ramlah bersamanya karena Karim bukan ayah yang layak untuk anaknya Emosi dengan sikap keras kepala Melor, Karim langsung mengundus pedang ke tubuh sang istri hingga terbujur kaku tak bernyawa Tepat pukul 3 pagi, Karim membawa jenazah istrinya ke loteng rumah dan menyembunyikannya di sana Tak mau hilang kesempatan, Karim memperbesar kekuatan sihirnya dengan darah dan bagian tubuh istrinya sendiri Ia mempersembahkan jasad Melor untuk sang iblis yang haus darah dan haus niat bejat manusia Iblis peliharaan Karim itu meminta agar puaka diwariskan ke keturunan Karim satu-satunya yaitu Ramlah Pagi itu, Karim menutup pintu di loteng dengan bilik kayu dan tirai sebelum Ramlah terbangun mencari ibunya Karim berdusta pada putri kesayangannya dan berkata jika Melor meninggalkan mereka tanpa sebab Selama ini, Ramlah adalah polong yang telah diikat oleh darah Pantas saja, bekas luka goresan di telapak tangan Karim masih terlihat dalam dan menyakitkan Iblis itu senantiasa menjaga kesejahteraan dan kekayaan keluarga Karim hingga penyakit tua mengakhiri hidupnya Ramlah menyadari jika ayahnya tak sempat mewariskan iblis itu untuk dirinya karena keburu meninggoy Kini, iblis itu tak memiliki tuan dan sengaja menculik Shaiful sebagai gantinya Ramlah berteriak jika memang iblis itu ingin diwariskan padanya, ia meminta Shaiful dikembalikan Seketika itu, Shaiful tampak terduduk lemas di samping meja berdukunan hingga membuat Ramlah histeris melihatnya Setelah keinginannya terpenuhi, Ramlah pun berjanji untuk merawat iblis sebagai miliknya dan tak akan pernah meninggalkan iblis itu Hantu anak kecil muncul dan mengusap lembut pipi Ramlah seolah menemukan ibu baru untuk bernaung Melihat foto ibunya yang cantik, Ramlah teringat dengan sumpah Melor yang lebih memilih mati daripada menjadi budak iblis Ramlah pun mengutarakan perasaan yang sama seperti Melor dan memilih untuk mati saja Iblis yang dihehanati tuannya sendiri itu murka dan memporak-porandakan seisi rumah Ramlah hanya bisa memeluk Shaiful sembari meneriakan takbir dan tasbih berulang kali Tak berselang lama, gangguan pun terhenti dan Shaiful mulai sadar dari tidur panjangnya Tiba-tiba, darah hitam mengucul deras dari hidung Ramlah dan mengenai pipi putranya Marina muncul mencari ibunya bersama Hamdan yang berlari masuk ke dalam loteng Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Ramlah memuja raja iblis yang bertengker di meja altarnya Hamdan menampik botol air dari tangan Ramlah yang ternyata sudah kerasukan setan Ramlah sempat tersadar namun semua itu hanya jebakan untuk mencekik leher Hamdan Mereka saling bergulat antara iblis Ramlah dan juga Hamdan Berulang kali, Ramlah mencoba melawan dari dalam tubuhnya sendiri agar tidak kerasukan setan Ia teringat akan janjinya untuk melindungi anak-anak apapun yang terjadi Ramlah kembali kerasukan setan sementara Marina dan Shaiful membaca ayat kursi bersama Untuk melindungi ibu dari kutukan iblis Hamdan yang berusaha menenangkan Ramlah turut membaca ayat itu hingga Ramlah memuntahkan banyak cairan hitam dari mulutnya Setelah Ramlah tersadar rumah itu pun robos seketika Hamdan membawa mobil untuk pergi dari rumah itu namun gerbang tak mau terbuka Mereka turun dari mobil dan berlari menyelamatkan diri Hamdan menyadari jika dirinya telah dikuasai setan dimana cairan hitam keluar dari hidungnya Ia memasrahkan kedua anaknya pada Ramlah dan meminta mereka untuk segera lari sebelum tubuhnya dikuasai iblis sepenuhnya Hamdan melawan iblis itu dari dalam dan menusuk dada dengan ujung pagar yang rujeng hingga nyawanya lewat Ramlah berlari di tengah badai dengan menggadeng kedua anak kesayangannya itu Dua bulan kemudian saat mereka melawat ke makam Hamdan Shaiful bertanya pada ibunya apa yang sebenarnya terjadi pada nenek Melor Ramlah mengakui kesalahannya yang tidak memahami pertikaian orang dewasa semasa kecil dulu Setelah sadar, ia baru tahu jika nenek Melor adalah orang yang paling menyayanginya seperti Hamdan Meski sudah mengetahui keburukan ayahnya, Ramlah memilih untuk memaafkan dan tidak membenci Karim Selesai membacatkan doa, mereka kembali ke mobil namun Shaiful tak bisa melepaskan pandangan dari sosok iblis berjubah hitam Sosok iblis itu pun menghilang seiring laju kendaraan yang berpacu melintas jalanan terjal Dan film pun berakhir Polong adalah sejenis senjata makhluk halus yang dikenal dalam cerita rakyat Melayu Polong biasanya terbuat dari darah pria yang mati dibunuh dan diletakkan di dalam botol bulat dengan leher sempit Saat menstruasi, dukun wanita akan membacakan mantra di atas botol itu Hingga setelah mens berakhir, darah sudah berubah menjadi polong dan akan memanggil ciptaannya sebagai ayah atau ibu Polong sengaja disembunyikan di luar rumah pemiliknya saat tidak digunakan Polong yang dikirim pada musuh akan beragibat fatal di mana mangsa bisa menjadi gila dan selalu keluar darah dari mulutnya Korban polong hanya bisa disembuhkan dengan menanyakan siapa hidupnya dan mengantarnya pulang ke rumah Meski beberapa praktek perdukunan masih dipercaya masyarakat modern saat ini Namun hukum bersekutu dengan iblis tetap haram dan sangat dilarang dalam semua agama Selain membawa kerugian bagi pembuatnya, sihir juga merusak agama seseorang karena menyukutkan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan anak keturunannya pun akan ikut terkena ibadahnya seperti yang dialami anak turun karim Melakukan sihir dan pergi ke tukang sihir dapat merusak akidah dan menyebabkan batalnya Islam seseorang Bagi setiap muslim wajib hukumnya untuk menjauhi hal demikian Semoga Allah senantiasa menjaga para supaya dari keburukan sihir dan dari para tukang sihir Terima kasih dan sampai jumpa Ya 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 Bermiaw itu ketarep